Karena pengen lihat seperti apa yang akan bertanding, tapi ternyata Val di garis depan sana udah terlalu masuk, terlalu dive-in di arah janggau dari tim Geek Fam ID Papua. Yap, yang ingin aku lihat adalah perjalanan dari gamenya, bukan perjalanan cintamu dengan dirinya, sehingga kau meninggalkan aku di sini. Oke, baik lanjut lagi. Ini dia, ada Val yang udah langsung masuk ke pakaian tengah untuk memberikan sedikit colekan terhadap player dari Geek Fam ID.O.G. All right, bakal ternyata di arah top lan sana, Biru mengganggu PKKD serang Dilan, tapi ternyata Dilan masih mau lebih dan bakal Frisa sepertarankan terangnya, ditari begitu saja. Mau kemana, gak boleh pulang bosku, langsung aja 40. Ade abangnya pun terlihat lagi ditarik masuk ke dalam pelukan dari Renvi. Baik banget, tapi Palnya mencoba untuk dengan Jade Kunda yang dia milikin, dia maju perlahan ke bagian depan, Hansnya masih bersenyu untuk bisa mendapatkan farmingan selanjutnya. Nah, Pal masih melihat dari kejauhan Freeze ada di area mid untuk bisa memberikan sedikit colekan-colekan damage terhadap player lawan yang ada di atas ataupun di area tengah juga. All right, bakal pemain dari tim Rebellion Game Face sudah melakukan rotasi karena top lan seperti Dilan tak akan menjadi satu buah bulan-bulan dan warga. Udah ada Birol, ada Val di depan sana, belum ada triple swipe, masih coba ditambing itu saja. Gak ada The Way of Dragon dan bahkan CCTV by Living by Mandiri sudah terlihat. Udah adanya kura-kura, udah ada satu buah peliharaan di Land of Dawn yang muncul. Ke Land of Dawn, di menit yang kedua, Pak Bo. Yoi, terlihat dan juga bertemu dengan ada satu sosok di dalam merumputan. Tapi Adamnya, dengan level 5 yang udah dia dapatkan, dia mulai bergabung untuk bisa mengganggu karena Turtle. Karena di sini sesaat lagi akan ada konflik ataupun kontes terhadap Turtle itu. Sementara Freeze masih mundur, masih belum berabdakan level 4-nya. Pertarungan mulai pecah, udah di depan, udah langsung dikeluarkan. Adamnya sedikit mundur ke bagian belakang, tapi Hansnya udah mulai masuk. Dan juga Shadow, udah langsung dikeluarkan begitu saja. Terus belakang harus langsung didapatkan, tapi terlihat triple kill. Mendadak, didapatkan langsung oleh Balmondya, Oji. Wow! 5-0 Media! Virul kali ini, lihat Balmond! Balmond! Mengajar-ajar karena belakang, dapat retribusi dari seorang Sugar-Sugar Daddy. Kali ini berhasil mengamankan dengan cukup baik. Lihat, satu buah patternization-nya juga, satu buah Tone Rose di arah tengah sana. Bahkan juga dapetin Tartau ketika dia berada di dalam sekali. Dan Renvi pun tidak punya King's Call. Renvi pun nggak bisa ngebuka altar-nya di sana, Papulong. Wow, 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 wow. Sebuah kejadian yang sangat-sangat cepat sekali. Triple kill menuju ke Maniac Professor. Apa yang berlaku tadi? Itu Tone Rose on point sih. Kalau kita bakal lihat dari replay bahasa Samsung Galaxy S series ini. Bagaimana setup yang rapi banget dan lihat Sugar. Kena tiga Tone Rose dan bahkan langsung dipacu dengan lethal counter daripada video. Dan itu dia udah tinggal take on sweep aja. Membersihkan wave, membersihkan hero-hero yang tersisa. Dan terjadilah Maniac serta wipe out. Tapi ternyata hati-hati juga bagi Rebel Game Flicks. Jangan sampai mereka jalan sendiri-sendiri dan malah keculik. Karena ingat, freeze dia menggunakan saber. Satu kali triple sweep, kilang sudah sebelah member dari Rebel Game Flicks. Yes, bagus yang hilang hanya sebelah member, bukan sebelah hati. Tapi kalau ini para pelan dari tim Rebel Game Flicks. Seperti yang mulai melakukan rotasi kembali ke arah top plane. Biru yang telah mendapatkan Maniac. Dia langsung masuk ke dalam rumput. Dia udah nggak takut kali ini. Sun Boko dengan kampaknya. Oh, coba untuk memberhentikan pergangan dari seorang Esmeralda. Tapi Renvi. Ada Renvi di depan sana. Siapapun yang ditarik. Bahkan kalau Lancelot telah lu. Daivin masuk dan terpaksa telah dikeluarkan. Hubah menjadi pilihan. Hubah nggak bisa dikapapain. Hubah kali ini terlihat sendiri. Udah Profesor bilang. Jangan ada yang sendiri. Karena sendiri itu nggak enak. Apalagi ngeliat dia sama yang lain, Pak Bro. Ya, Pak. Jangan dah. Jangan ngeliat kalau emang belum kuat-kuat banget mental. Kalau emang belum ada radian armor di dalam tubuh kalian. Jangan berani-berani ngestalking ya. Ngeri. Jangan. Sakit banget. Oke. Hampir aja tertarik satu player tadi dari Revelling Canflict. Dimana Valia masih bisa mundur sedikit. Jeet Kundo-nya Way of Dragon. Langsung aja Min Sitar masuk ke dalam rukunan player. Udah ada King Soe langsung dikeluarkan. Tapi itu pun tidak beri impact apapun. Dan Tartle-nya langsung diamankan oleh Revelling Canflict. Tartle-nya langsung dikeluarkan. Yes. Dua Tartle telah diamankan. Ini bukan hal yang bagus untuk seorang Hans. Lihat Retribution harus di-pop up. Mau tidak mau. Karena para pemain dari tim Geek Fam di arah top lane sana. Dilan lagi-lagi. Dilan, nggak masalah. Dapatkan tiga player sudah stay in my own position. Untungnya masih ada satu mampu revive. Fokus menuju ke arah satu mampu turret. Sudah panggung sama dipaksakan. Tapi terjataan Wild Dragon bersorang. Seorang Ayah Busa. Masih berhasil selamat. Ke arah belakang. Mencoba dikecatan di Birul. Ternyata kali ini nggak berhasil mengarah ke seorang Ayah Busa. Itu Hans Hoki 20 tahunan sekali dipakai 40. Selamat ya, cengkeraman player. Yang bener gameplay. Hanya saja di area main. Oh, Adam-nya. Udah mulai mengambungkan Inferno yang langsung di-pop up gitu aja. Cilo Not Wow pun hanya melihat dari kejauhan. Dia tidak mau meladeni lagi. Dia pun mundur. Tapi tidak dengan Birul. Karena masih bersepaham untuk mendapatkan satu mampu turret yang ada di area top lane sana. Dua player langsung aja berusaha untuk mendapatkan satu mampu turret ini. Hanya saja Dilan masih berhasil untuk mengganggu pergerakan dua player tersempur. Lihat Huba lagi-lagi menjadi kepingan debu di area mid lane. Huba nggak bisa bergerak 40. Huba hanya bisa menyetor nyawa keadaan Frieza. Tapi ini kalau Frieza dilepas seperti ini terus. Ini bakal menjadi becah di late game. Lihat King Skull tadi keluarga. Tapi sudah masuk dan lihat. Tapi apa yang dilakukan Sugar. Sugar dia malah masuk ke dalam. Dia nggak nunggu King Skull-nya hilang. Ini bencana kalau tadi Sugar bisa ditumbangin. Karena Sugar sedang berada di posisi yang bagus. Sugar dapetin banyak banget asis. Dan farming-annya well banget, Papulu. Yap. Nggak sabar tadi memangnya. Dengan ada King Skull dia masuk. Dia hanya mengandalkan basic attack-nya. Tidak bisa mengeluarkan skill-nya. Tapi udah ada snack time lagi nih. Vote moment game upgrade di snack video. Dan dapatkan kesempatan memenangkan skin spesial ya teman-teman ya. Jadi kalian bisa download langsung aplikasi snack video. Untuk kesempatan memenangkan berbagai hadiah lainnya. Sekarang juga Profesor. 7 menit waktu berjalan. Apa yang terjadi kalau menurut Profesor ini? Ini peculikan dari Freeze udah bener-bener on point. Tapi kali ini kalau Freeze-nya yang keculik. Dia yang bakal rubi. Tapi triple sweep mengarah ke arah yang salah. Dan bahkan udah ada King Sol yang dibuka. Artinya ini adalah team fight yang sangat amat buruk bagi Geek Farm. Mereka belum ready. Mereka bakal kemakan. Dan kalau ini hilang. Kalau seandainya mau dapetin turtle. Yang makin lebih pasti adalah Sugar dan Biru. Makin lebih sukar untuk ditumbangkan. Karena lihat bagaimana teman-teman dari Geek Farm. Mereka gak bakal bisa nahan. Gempuran 5 hero sekaligus dari Rebellion Genfix 40. Yap, 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 itu. Dia udah ada lagi satu. Tadi pergerakan dengan Paliton. Menurut dia lopak ke bagian depan. Tapi langsung menghilang dengan sangat cepat. Hamusnya udah gak kuat lagi. Masih berjoget. Masih dengan tariannya. Tidak bisa bertahan. Tapi shutdown pun dilakukan. Shutdown pun terjadi. Balmone udah gak kuat. Dan triple sweep dipakai belakang. Hubanya again and again. Dia harus menjadi korban. Ada dua player tadi di bagian tengah. Rebellion Genfix mencoba untuk melindungi. Udah ada satu lagi. Way of Dragon disambung lagi. Dengan adanya satu. Tornos yang dikenal oleh Lenslot. Pertempuran masih pecah di bagian tengah di area partel. Tartelnya dua orang tadi mencoba untuk maju ke player depan. Tapi ternyata dua orang ini masih bisa selamat. Dengan satu player yang berhasil ditumbangkan. Yes, keuntungan malah di sisi Geek Farm. Kenapa? Karena di sini Geek Farm berhasil mendapatkan shutdown atau Spirul. Jalanan pecah. Dan para pemain dari tim Rebellion Genfix. Mereka gak bisa terlalu dirahi masuk. Tetapi segera dikeluarkan. Hanya untuk menahan saja. Tetapi ternyata Tartelnya gak di take over. Tapi lebih memilih untuk di-reset kembali. Mereset Tartel. Ada memberikan informasi. Birul berada di atas. Akankah mereka akan timpet di arah Tartel. Kalau item kali ini bagaimana, Profesor? Ya, aku cukup unik melihat Birul dengan antik wiras. Artinya dia benar-benar langsung pengen ngedenai Freeze sama Hans. Punya damage. Apalagi di sini Heptasis yang diamankan sama Freeze. Udah benar-benar on point banget. Siapapun yang diangkat pasti bakal ditumbangkan. Tapi tadi aku sangat menyayangkan ketika sudah mendapatkan mid lane. Dan bahkan untuk team fight-nya dipaksa dari rebrand game fix. Jadi mereka tidak mendapatkan objektif. Dan bahkan mereka less dari sisi objektif. Dan mereka perlahan-lahan bisa saja diambil dari segi goldnya yang jermas. Karena apa? Karena sekarang perbandingan goldnya hanya seribu. Dan Geek Farm kalau unggul gold, mereka bakal lebih unggul dari segi damage-nya. Oke, oke. Benar sekali. Tapi kali ini lihat Adam di arah top lane sana. Akhirnya dapetin satu buat turret. Adam masih mencoba 1x1 situation. Minual Revis yang kena tool mouth. Kicks call terbuka. Umbang menjadi pilihan di tari. Begitu saja sederhana yang kita keluarkan. Dan satu hit terakhir. Berhasil mendapatkan poin. Masih coba ditahan tapi ternyata objektif game ini. Objektif game ini dari seorang Priza. Fokus menunjukkan restoran sugar. Sugar pun harus tumbang. Adam mencoba ditahan. Dan Adam pun masih diselamatkan oleh seorang hasil. Ini lah bukti kalau bukan hanya core yang harus diselamatkan. Tapi juga dari offline dan asal tank-nya bisa diselamatkan oleh seorang support. Ataupun core-nya masing-masing. Pak produser. Pak produser. Pak profesor. Pak produser boleh. Kalau sampai lu panggil pak produser. Pak produsernya Nyaut. Dan juga ngomong jadi caster disini. Yang kaget bukan cuma gue, Ji. 1 MPLA di season 8. Kaget. Bye-bye. Ji. Ji lanjut, Ji. Tapi Kicks kalau terlalu dibuka begitu saja. Tidak ada yang bisa mendekat. Adap seorang Red V. Mencoba dijemput Dilan disana. Tapi ternyata ada satu buat triple shot. Dan bangga ditemani begitu saja. Biro masih coba untuk bertahan. Satu hit terakhir. Masih ada pelikat. Dan gak ada execute. Dan seorang Priza. Tidak ada execute Pak Pulung. Yap, yap. Inilah keuntungan. Ataupun ketidak... Apa ya? Bahagian yang mereka lakukan. Ataupun yang mereka dapatkan. Setelah tidak memiliki hero yang bertipe dengan race. Mereka gak bisa dengan jarak jauh memberikan damage. Mereka semua harus maju ke bagian depan. Mereka semua harus melakukan pertarungan dengan jarak dekat. Di mana ada Balmond. Tadi itu enak banget. Siapa yang bisa memberhentikan per apa ya? Cyclone Sweep yang dimiliki oleh Balmond. Kecuali diangkat oleh Frieza gitu loh. Alright. Betul sekali. Tapi liat Renvi di depan sana. I'm offended dikeluarkan Donald Wolfking. Tapi ternyata gak dapetin siapapun. Ini seperti ngebuka satu walotere. Hanya Zong yang didapatkan tirai nomor satu. Sedangkan di arah bottom lane. Anda mencoba masih one by one situation. Head to head. Dengan seorang Birol di arah bottom lane. Sedangkan lima detik lagi. Menuju ke arah Bapak. Yang terhormatnya Pak Ulung. Dan juga Bapak Profesore LKBC. Dan sisi TV Lord. Melipipat pendiri. Birol menjadi pilihan. Serikat telah dikeluarkan. Dan banggarkannya DMS yang gak bisa ditembus. Terlalu tebal. Dan di sisi lain rubinya harus tubang. Tertarik dan King Skull ditarik. Coba mudah. Ha ha ya. Tia Bang pun langsung terpanggil tadi. Udah ada sebuah tarikan lagi. Sekiranya lagi yang terpisah dari Lord. Siapa yang akan mendapatkan Lord untuk yang pertama ini. Dan Lordnya pun langsung berhasil diamankan. WM Dragon dikeluarkan juga. Pertarungan kembali. Pecah di arah pilihan dari Lordnya. Udah ada satu player juga. Ini beli kembali. Rebel Gameflik. Membali langsung berhasil diamankan. Sedikit lagi epit tersisa. Hubanya. Engkau mau pergi kemana. Tidak bisa bertahan. Double kill pun berhasil didapatkan. Dan di bagian tengah. Akan menjadi serangan yang tidak ada habis-habisnya. Oji. Ya sebenernya. Birol masih coba untuk melakukan gansing kali ini. Dengan sungguh-sungnya. Tapi para pemain dari tim Rebel Gameflik. Di arah midland. Para pemain dari Rebellion. Bahkan kehilangan objektifnya. Profesor. Apakah ini worth it menurut Profesor? Menurut aku belum terlalu worth it. Karena. Nah itu dia. Hansnya masih hidup. Dan kalau Hansnya di pick up. Serta rampingnya juga di pick up. Itu baru worth it. Walaupun tanpa adanya Lord. Mereka setidaknya bisa mendobrak. Ke arah bagian midland. Atau yang terburuk. Adalah inhibitor di bagian top lane. Oke, oke, oke. Sedangkan kali ini. Parfum Bluffet bakal coba diamankan oleh Rebellion. Di Netflix tadi. Kalau Renvi buka. Satu buah. King's Call-nya di arah tempat Hans berdiri. Itu mungkin beda kasus ya. Tapi ternyata. Renvi bukanya sedikit lebih awal. Dan bahkan inhibitor sudah diamankan. Dalam top lane sana. Asal usah berdua yang telah dikeluarkan. Dila. Coba untuk memangsa. Prinsip beri cukana belakang. Asal di triple-sebut begitu saja. Langsung KO. Dan bakal umum badi. Tunggal satu-untung satu. Pemilihan yang sangat bagus. Tapi Duel. Terdiri-terdiri kali ini tidak ada. Ditarik begitu saja. Absurd dihindari dengan satu buah. Senpuden di arah mid-lane. Minion masih mendorong masuk penuh juta arah. Indipitor yang dimiliki. Gig BMI ini, Pak Bulung. Yap. Empat player yang memikirkan oleh Rebellion Gamefic. Juga mereka sangat berhasil. Untuk bisa mendapatkan King's Call-nya. Udah langsung diaktifkan begitu saja. Ada beberapa player tadi. Yang masuk ke dalam lingkaran. Yang sangat-sangat tidak enak tersebut. Tapi pahalnya masih bisa kabur. Masih ada Cyclops yang bisa melindungi pergerakan yang rekannya. Rebellion Gamefic pun masih ingin bisa mendapatkan satu player lagi. Tapi ternyata tarikannya berhasil mendapatkan Birul. Birul-nya masih bisa selamat. Langsung dikuat Shadow maju kembali depan. Tidak mungkin mengeluarkan Shadow Kill. Karena begitu banyaknya player yang berkumpul. Ya, sebanyaknya player yang berkumpul. Tapi bukan alisan. Tapi mereka membackup satu sama lain. Meskipun para pemain dari tim Rebellion Gamefic. Mereka akhirnya sadar. Mereka tidak bisa memaksakan keadaan dan item yang silahkan Profesor. Ya, bahkan dari itemization. Aku bisa bilang bahwa Birul udah pake complete banget. Dia akan mengkontes banyak hero. Dia punya life drain juga. Untuk Wanvion dengan Adam dia ready. Tapi Sugar. Dia baru tumbang satu kali. Belum fall off sama sekali. Dan OTW. Either way itu ia mengarah ke arah Windtalker. Atau bahkan di menhanter sword. Menurutku dua item itu akan sangat jadi item yang bagus banget. Tapi kayaknya bakal menuju ke arah Windtalker. Dan sebetulnya di sisi line fall-nya. Dia udah punya satu radian armor. Yang membuat Dilla nantinya damage-nya tidak akan berasa sama sekali. Dan Huba dia harus jaga posisi. Dia udah cukup item. Tapi jangan sampai keculik gitu saja. Alhamdulillah di arah jermis. Up, 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 up. Oke, bakal coba dipaksa. Kali ini di arah Midland. Ada sticker yang dikeluarkan. Ada fall. Lihat fall-nya. Kali ini siapa pun yang ditendang bakal bisa kewalahan. Immortality pun harus dibuka oleh seorang Renvi mau tidak mau. Kalau tidak Immortality. Ini mungkin Renvi bakal menjadi salah satu titik kekalahan dari GameCamp. Kenapa? Dengan dipaksakan King Soul dikeluarkan. Dan Renvi bakal coba dipaksa di teamfight. Renvi tidak setebal tank-tank lainnya. Ingat, Renvi ini bukan pure tank. Tapi half-fighter, half-tank. Yup. Walaupun tidak hanya dari GameCamp ID punya satu hero yang dengan jarak range aja. Ini enak banget loh. Ada backup-an damage lagi di bagian belakang. Ada empat orang yang udah ngebandani di depan. Ataupun tiga orang nantinya. Ada satu orang lagi di bagian belakang yang terus mengantar ke damage. Entah itu Chang ataupun Parsha. Tadi masih bisa mereka ambil. Tapi ternyata mereka sekarang dengan hero male semua yang mereka melakukan pertempuran dengan jarak dekan. Yang bisa dibilang dari tadi juga. Kalau dari volume ataupun rasionya. Mereka beberapa kali lebih banyak kalah dalam melakukan teamfight nih Profesor. Ya bahkan kalau dari kita lihat damage dealt yang diamankan. Dilan menyusul kali ini. Birul yang dari tadi benar-benar nge-dill damage dengan sangat amat bebas. Kali ini harus dihati-hati. Dan bahkan teamfightnya kubah hilang. Dan bahkan ini bakal jadi teamfight yang buruk seperti Ranger Mas. Ya selanjutnya kemudian keluarkan. Ada King's Call di depan sana. Sehingga masih menyelamatkan ini. Tapi ada Miss coming. Sedikit terlambat. Beris oke. No problem. Shutdown didapatkan. Sedangkan Hans memilih untuk menunjukkan arah clear minion terlebih dahulu di arah Miss land. King's Call udah tidak ada. B-roll too strong. Dan bahkan ditarik begitu saja. Damage turret bakal membantu pergerakan Sugar. Better mission mission mau gak mau. Cuma bisa menyelamatkan seorang Adam. Dan bahkan flicker dari Adam. Hampir saja bisa dipikom. Karena tur damage yang dimiliki oleh seorang Sugar sudah aktif tadi. 40. Wow hampir saja Geek Pump kehilangan base-nya. Dimana dua player mereka yang tadi udah berhasil langsung dipikom begitu saja. Sementara B-roll dan juga rekan-rekannya Lord udah terbuka dengan begitu pepasnya. Ini akan menjadi Lord tanpa kontes harusnya. Ataupun di saat Geek Pump ingin melakukan kontes terhadap Lord ini. Ini akan terjadi perang yang sangat besar. Dan juga resiko yang sangat-sangat besar sekali Oji. Ya betul banget. Tapi lihat ternyata ada Renvi di sana. Gisar keluarkan ada Retribution. Diamant gaun soal dan sukar dengan cukup baik. Retriehan sekali ini tidak terpencet begitu saja. Bahwa sama dipaksa Sugar terkena satu-dua triple-saya masih bisa diselamatkan harinya. Tapi lihat terpotong di arah belakang sana. Jadwal telah dikeluarkan. Masih coba ditahan. Dengan doa pemain yang dimiliki. Prisa is kami hasilnya sana. Valka jalan yang salah dan ditumpangin begitu saja. Biro bukan mencari darah terlebih dahulu. Biro setengah darah kembali. Dan bahkan hubungan yang dipilihan kedua. Hubungan karab laga. I'm offended. Jordan Moki. Jadilah kali ini buat debet. Selamat di arah. Tolong lain barang kompetensi. Geek Pump harus cuman. Lihat Lord bertambah dengan miniannya. Mereka sudah masuk. Dan lihat tersisa dua player saja. Ini bencana Papulu. Memaksakan keadaan seperti tadi dari Geek Pump. Mereka ingin. Mereka tahu ada beberapa player dari Rebellion Genflik. Yang darahnya gak pulang. Tapi ternyata keadaan berbalik. Mereka sekarang yang terancam untuk base turretnya. Lordnya udah ngangkat keteknya. Langsung lompat ke arah tengah. Dia langsung menabrak. Dan sekarang base turret akan menjadi tujuan mereka. Game kedua akan menjadi milik dari Rebellion Genflik. Yes, yes, yes. Ini para pemain antif Rebellion Genflik. Bermain dengan luar biasa. Yang dimana...